Halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya imam di channel kahvi vlog 7 nah salam sehat bagi kita semua ya teman semoga teman teman semuanya selalu diberikan kesehatan kelancaran jeki dimudahkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin nah oke teman di video kali ini di kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi kabar gembira kembali teman ya terkait pencairan dana bantuan BPNT tahap ketiga dan informasi terkait BLT mitigasi resiko pangan sebesar 600 ribu rupiah tepatnya pada siang hari ini teman ya minggu tanggal 7 April tahun 2024 siapa tau teman ada kabar baik yang sudah masuk amin nah oke teman namun sudah lanjut di informasi selengkapnya mohon dukungan selalu nih channel kahvi vlog 7 ini dengan cara like komen dan subscribe channel kahvi vlog 7 ini agar channel ini selalu makin tambah semangat untuk selalu menginformasikan terkait informasi informasi yang berasal dari pemerintah untuk teman semuanya ya untuk dana bantuan sosial nah jika dirasa video ini bermanfaat share juga ya teman link video ini ke semua media sosial yang memiliki dan jangan lupa teman tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam informasi yang kami berikan nah oke teman munggu langsung saja kita simak video selengkapnya terkait pencairan dana bantuan BPNT tab ketiga dan informasi terkait tentang BLT mitigasi resiko pangan sebesar 600 ribu rupiah munggu teman nah oke teman yang pertama disini terpantau BPNT baru cair Bandung Barat nah untuk pencairan sendiri disini cair sebesar 200 ribu rupiah dan untuk selanjutnya disini terpantau Alhamdulillah hari ini minggu 7 April tahun 2024 BPNT Bank BNI cair 200 ribu munggu dicek tapi sebagian masih zong daerah di dampit ini nah untuk nominal sendiri disini cair sebesar 200 ribu rupiah nah untuk selanjutnya Alhamdulillah teman-teman disini terpantau ya Alhamdulillah sudah cair BNI KKS 2021 Tulungagung Jatim nah untuk pencairan sendiri cair disini sebesar 200 ribu rupiah dan berikutnya terpantau disini Jawa Timur Lumajang Cair ada yang belum jadi sabar ya nah untuk pencairan sendiri disini cair sebesar 200 ribu rupiah dan selanjutnya disini terpantau Sukabumi Carya nah untuk pencairannya sendiri yaitu cair sebesar 200 ribu rupiah nah jadi itulah ya informasi terkait pencairan bantuan dana BPNT tahap ketiga namun untuk informasi lebih lanjut terkait bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar 600 ribu rupiah untuk saat ini masih belum ada konfirmasi lebih lanjut namun untuk informasinya yaitu akan cair sebelum lebaran teman teman nah selamat bagi para KPM penerima BPNT tahap ketiga yang sudah cair dan yang masih belum menerima mohon bersabar dulungi karena untuk pencairan bantuan BPNT tahap ketiga sendiri akan diselesaikan di bulan April ini teman dan juga menyusul BLTMI 3 siresipan sebesar 600 ribu rupiah nah oke teman jadi itulah informasi terkait pencairan dana bantuan BPNT tahap ketiga pada hari ini minggu tanggal 7 April tahun 2024 nah oke teman saya airi informasi kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh